Pengadilan Tinggi dan Pasar, kami siang menerima kunjungan kerja anggota Komisi 3 DPR RI. Kunjungan kerja ini sebagai implementasi fungsi pengawasan yang ada pada lembaga legislatif terhadap lembaga yudikatif maupun aparat penegak hukum di Provinsi Bali. Ketua Tim Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, beserta anggota Komisi 3 lainnya, diterima oleh Muhammad Hatta selaku Ketua Pengadilan Tinggi dan Pasar, bersama dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali, Kepala Pengadilan Militer 314 dan Pasar, dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pasar, beserta jajaran masing-masing di Gedung Balai Agung Pengadilan Tinggi dan Pasar. Dalam pertemuan ini, masing-masing ketua atau kepala dari empat lingkungan peradilan wilayah Bali menyampaikan pemaparan dan jawaban atas pertanyaan Komisi 3 DPR RI, seperti program skala prioritas, realisasi anggaran, data perkara yang menjadi perhatian publik, dan eksekusi. Ketua Pengadilan Tinggi dan Pasar, Muhammad Hatta, dalam kesempatan ini, juga menjelaskan terkait realisasi anggaran tahun 2023 DIPA 1 sebesar 98,33% dan DIPA 3 sebesar 98,48%. Selain itu, pihaknya juga menyampaikan rencana strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Kunjungan ini dalam rangka untuk sinergi dan juga memantau sesuai dengan fungsi lembaga legislatif dalam artian untuk pengawasan sisi-sisi yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, faku, dan realisasinya. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Iwayan Sudirte, turut memberikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras Pengadilan Tinggi dan Pasar dalam menegakkan hukum di tengah berbagai kendala yang ada. Pihaknya akan senantiasa mendukung dan memberikan masukan positif guna kinerja Pengadilan Tinggi yang lebih baik. Ini salah satu pengadilan yang tidak banyak kontroversi, relatif baiklah. Tapi tetap saja, kami harus memberikan masukan kalau kami menyayangi pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sebalik. Caranya, terutama dalam soal-soal eksekusi. Eksekusi yang seharusnya dijalankan, enggak dijalankan, ketika ada laporan ke kita, ya kita sampaikan. Bukan ngoreksi, tapi kita tinggal mendorong. Dari kunjungan kerja ini, diharapkan dapat meningkatkan sinergitas antara DPR RI dan lembaga peradilan dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat Bali yang bermuara pada terciptanya supremasi hukum di Provinsi Bali. Komang Suarbawa, Kompas TV, dan Pasar Bali Komang Suarbawa, Kompas TV, dan Pasar Bali